Oke, sekarang kita akan menghadapi beberapa soal barisan dan deret Nomor 1 Jika suku ke-7 suatu barisan atematika adalah 22 Dan suku ke-12 adalah 37 Maka tentukan suku ke-14 barisan tersebut Perhatikan rumusnya Oke, A adalah suku pertama atau disebut sebagai U1 B adalah beda U7 dinyatakan sebagai A tambah 6B ya Ingat, M1B sama dengan 22 Suku ke-12 atau U12 adalah A tambah 11B sama dengan 37 Sistem persamaan ini kita eliminasikan Dari hasil pengurangan ini diperoleh nilai B sama dengan 3 Beda sama dengan 3 Kita substitusikan B-nya ke pilih salah satu persamaan Misalnya yang pertama ya Berarti A ditambah 6 kali 3 18 sama dengan 22 Diperoleh hasil A atau suku pertama sama dengan 22 ke-18 yaitu M4 Ya, kita sudah berhasil menemukan dua komponen utama Dari penentuan suku ke-14 ya Sesuai pertanyaan adalah mintanya suku ke-14 U14 adalah A tambah 13B Sehingga 4 ditambah 13 dikali 3 Atau 14 ditambah 4 tambah 39 ya Diperoleh hasil 14 sama dengan 43 Lanjut nomor 2 Tentukan rumus suku ke-18 dari barisan atmatika 13, 10, 7, 4 13 tentu adalah suku pertama atau A Untuk mencari beda atau B Perhatikan selisih yang konstan ini Berapakah B-nya? Oke Diperoleh suku pertama 13 Dan beda yaitu mint 3 Kita masukkan ke dalam format pembentukan rumus suku KN Substitusikan nilai A-nya Ya, serta nilai B-nya B kali ikat ke dalam Ya, tentu sudah paham ya Bagaimana ya prosesnya ya Mint 3 kali N, Mint 3 kali 1 Diperoleh rumus suku KN Sebesar Un sama dengan 16 Min 3N Ya, lanjut nomor 3 Nomor 3 Diketahui suku pertama Suatu bahasa yang dibaca adalah 16 Dan suku ketiga adalah 36 Tentukan suku kelima bahasa tersebut ya Kita akan menggunakan rumus suku KN geometri Yaitu Un sama dengan A Suku pertama dikalikan R Rasio pangkat N-1 Ya, siapkan A sebagai 16 Dan suku ketiga adalah A kali R pangkat 2 Yang berasal dari N-nya adalah 3 dikurang 1 ya Nah, sekarang kita substitusikan Nilai A yang sudah siap ini ke dalam ini Bentuk ini, oke Untuk memperoleh R-nya 16 kali R kuadrat sama dengan 36 R kuadrat sama dengan 36 per 16 Sehingga diperoleh nilai rasio Sama dengan Perhatikan di sini Dari prosesnya ya R kuadrat sama dengan 36 per 16 Maka R-nya adalah plus minus akar 36 per 16 Hasilnya R adalah plus minus 6 per 4 Atau plus minus 3 per 2 Ingat selalu bahwa ketika kita menghilangkan pangkat 2 di ruas kiri Ruas kanan bukan hanya sekedar akar kuadrat Tetapi plus minus akar Tetapi perhatikan bahwa meskipun di sini terdapat 2 kemungkinan rasio Yaitu R sama dengan 3 per 2 Atau R sama dengan 3 per 2 Anda bisa melihat bahwa Suku pertama 16 Kemudian suku ketiga 36 Artinya semakin meningkat Lagi pula yang ditanya apa? Suku ke 5 ya Suku ke 5 Yang berarti kita akan menggunakan rasio positif Yaitu R sama dengan 3 per 2 U 5 sama dengan A kali R pangkat 4 Nilai A adalah 16 Dan rasio adalah 3 per 2 Sehingga hasilnya peroleh adalah U 5 sama dengan 81 Soal nomor 4 Lanjut Diketahui Dari geometri dengan suku pertama 4 Dan suku ke 5 sama dengan 324 Hitunglah jumlah 8 suku pertama Jadi A sama dengan 4 Dan suku ke 5 Mengikuti format ini AR pangkat 4 sama dengan 314 Artinya kita bisa langsung sustitusikan A sama dengan 4 ke dalam sini untuk mendapatkan rasio R nya 4 kali R pangkat 4 sama dengan 314 R pangkat 4 sama dengan 314 bagi 4 atau 81 1 diperoleh R sama dengan 1 Jadi kedua komponen sudah diperoleh ya A dan R nya Sekarang jumlah 8 suku pertama deret tersebut Langsung kita gunakan format ini Maka S8 sama dengan A Yaitu 4 Kali R pangkat N atau R pangkat 8 3 pangkat 8 dikurang 1 Dibagi 3 kurang 1 Jadi rumus ini digunakan Apabila rasionya lebih besar daripada 1 Sesuai dengan Apa yang kita olah Rasio ini ternyata memang Lebih besar daripada 1 Untuk mengolah bagian ini Ingat A kuadrat dikurang B kuadrat Sama dengan A min B Dikali A plus B Setelah diproses 2 Ini berasal dari 4 dibagi 2 2 dikali Ini adalah 81 dikurang 1 80 Dan ini adalah 81 tambah 1 80 82 Hasil akhirnya S8 adalah 13120 Selesai Ke nomor 5 sekarang Salah terakhir Kembali ke jerat atmatika Diketahui jumlah suku kedua Dan suku keenam adalah 26 Serta jumlah suku keempat Dan suku keelapan adalah 38 Tentukan suku pertama dan beda Serta jumlah 10 suku pertama Serta jumlah suku keempat adalah A tambah 3B Serta jumlah suku keelapan adalah A tambah 7B Sama dengan 38 A tambah A adalah 2A 3B tambah 7B adalah 10B Disederhanakan menjadi Bagi 2 ya Menjadi apa? A tambah 5B Sama dengan 19 Oke kedua persamaan langsung kita eliminasi ya Menghabisi nilai A nya Bagaimana kalau kita kurangi Bawah dengan Ke atas ya Hasilnya adalah 5B kurang 3B adalah 2B 19 kurang 13 adalah 6 Diperluan nilai beda Sama dengan 6 bagi 2 3 Tentu setelah diperluan nilai beda Tentu kita mau Substitusikan ke Salah satu persamaan di atas Pilih yang pertama aja ya Maka A Tambah 3B 3 kali 3 Sama dengan 13 Jadi perluan nilai A Suku pertama adalah 4 Jadi Ini telah menjawab pertanyaan yang Yang A nya Terlebih dahulu ya Oke Sekarang yang B Jumlah 10 suku pertama atau S10 Dengan menggunakan format Mencari rubus SN Suku pertama Aritmetika Maka kita langsung tuliskan S10 10 per 2 2 kali A Tambah M1B 5 kali 8 Tambah 27 5 kali 35 Diperoleh hasil S10 Atau jumlah 10 suku pertama Sebesar 175 Selesai Selamat menikmati